Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali hingga 21 Februari 2022. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, kasus COVID-19 di Jawa Bali masih terbilang tinggi, namun khusus di DKI Jakarta terus mengalami penurunan dan hampir melewati puncak kasus. Dalam keterangan pers usai evaluasi PPKM Jawa Bali pada Senin 14 Februari 2022, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, kasus COVID-19 di DKI Jakarta berdasarkan data harian terus mengalami penurunan. Namun penambahan kasus justru terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Meski demikian, Luhut meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena jumlah kasus harian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Luhut menambahkan saat ini kapasitas tempat tidur yang tersedia di Jawa Bali berjumlah 55 ribu, dengan jumlah ketersian mencapai 31 ribu tempat tidur atau 38 persen dari total kapasitas. Sementara angka kematian mencapai 111 kasus dari total 44 ribu kasus aktif selama masa PPKM berlangsung sejak 8 Februari 2022. Luhut meminta warga untuk tetap mewaspadai varian Omikron, terutama kepada lansia dan warga yang belum menerima vaksin, agar segera vaksinasi. Ada rakyat dipervokasi untuk tidak mau divaksin, karena rata-rata yang meninggal itu adalah orang yang belum divaksin selengkap, apalagi belum dibuster, dan apalagi sudah memiliki comorbid dan juga sudah tua. Kita punya tanggung jawab pada sekeliling kita masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Senin 14 Februari 2022, jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai angka 375.857 kasus, bertambah sebanyak 36.501 kasus.